Oke my friends, thank you for visiting my youtube channel Pagi ini saya masih mau bahas mengenai katelea ya Karena akan segera dikawin silang, jadi saya bikin dulu videonya I will try to do crossing with these two flowers So that's why I need to make the video before I'm doing crossing Saya yakin temen-temen udah pada tau, ini adalah katelea atau BLC golf green This is a golf green or not BLC but RLC ya This is Rinko Lailio Catelea golf green Across of Catelea muscombe with Rinko Lailia digiana Jadi hasilnya menjadi RLC atau RLC ya The result will become RLC You see that actually we have a peluric type of flower Because this golf green has similar petals just like the labloom And so it looks like we have 3 labloom Jadi ini bentuknya, bunganya peluric Karena kelihatannya kedua petelnya, sisi petelnya itu mirip dengan labellumnya Jadinya seperti peluric ya atau 3 lips It has a very nice fragrance like a citrus Jadi dia punya aroma yang seger banget seperti aroma jeruk And look at the color here Green sepals and with almost white labellum and also petals but it has a green base color Tapi warna dasarnya itu bukan putih ya Karena dia masih kehijauan Yang hijau banget itu adalah bagian sepolnya Ini 3 sepolnya Dan bagian petals dan labellumnya masih ada warna hijau-hijau Dan yang unik adalah memang bulu-bulu pada bagian petals maupun labellumnya Dan sekarang kita ada 2 kuntum bunga, depan dan belakangnya Sayangnya gak berdampingan jadi susah untuk dibuat Let's see, we have 2 flowers And let's see the plant is quite big Udah tinggi banget ya, compare with my hand there Udah lebih dari 1 jengkau Dan juga daunnya See the leaf here, it's very wide and quite long Bisa dilihat ya, cuma memiliki 1 daun ya And this is a single type of catelea Jadi kalau catelea berdaun 1 tentunya akan menghasilkan bunga ukuran medium maupun juga bunga ukuran besar ya It's quite big flower Dan media bawaan adalah pakai arang aja Dan pakai pot plastik This is using plastic basket there with This is a charcoal but It's kind like a shredded charcoal Because I don't really like this dirty black charcoal Because when you remove the pot here You can see that there are many dust Saya gak suka ya kalau arangnya yang hancur begini Karena kalau dipindahkan maka dia akan kejejak bubuk-bubuk arang gitu ya I will try to do reporting with using a big clump of charcoal Nanti mau pakai arang yang besar-besar aja ya Supaya gak ada bubuk-bubuknya itu Gak suka saya Dan like will make my hands also become black So ini bakal meninggalkan noda-noda di tangan Ataupun di tempat lain ya So this is it I think I will cross it with nada katelea Nanti saya akan kawin silang dengan katelea jenis lainnya Mungkin yang berwarna biru Ataupun warna-warna lain Jadi nanti akan menghasilkan bunga yang berbulu-bulu juga Dan warna yang menarik ya So wish me luck my friend I will try to do my best To do To produce a nice cross for us Thanks for watching Bye-bye